Uji coba kekuatan sistem audio dan pencahayaan Stadion Megah Jakarta International Stadium atau GIS telah dilakukan. Cahaya di stadion diklaim dapat menyamarkan bayangan pemain di atas rumput, karena merata ke semua sisi lapangan utama. Kerennya lagi, lampu di dalam stadion yang masuk dalam 10 stadion terbesar di dunia itu memiliki keunggulan bisa mengikuti ritme suara saat konser musik. Meskipun GIS dirancang sesuai standar pertandingan sepak bola FIFA, juga dicanangkan sebagai arena yang dapat difungsikan untuk berbagai event, termasuk konser musik. Jafro selagi pelaksana proyek GIS menyatakan, pihaknya sedang menjatuhkan aktivitas kegiatan selain sepak bola di stadion tersebut setiap bulan, mulai tahun depan pada 2022. Aktivitas lainnya itu berupa konser musik baik artis lokal maupun internasional. Diharapkan akhir Maret 2022, proyek GIS sudah siap dan bisa segera dibuka. Sampai jumpa di video selanjutnya.